Shalom, saya General Norris menyampaikan pesan ini dari tempat saya berada sekarang, US Army Pacific Communication Headquarters di Honolulu, Hawaii. Saya berasal dari gereja Pyunkang, CAIL. Saya diminta untuk memberikan pesan pada webinar yang diselenggarakan oleh Heasan Damai Sejahtera Utama di Indonesia. Dan ini adalah sebuah kehormatan besar, sebuah berkat besar untuk bisa menyampaikan kepada kalian semua. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, sejak saya dan istri saya diperkenalkan dengan gereja Pyunkang, CAIL ini dan pengajaran firman yang berharga yang disampaikan di gereja. Kami diperkenalkan oleh Pendeta Daniel Oh. Dan beberapa tahun kemudian, kami datang untuk bertemu dan mengenal Pendeta Senior Abraham Park dan juga banyak pendeta dari seluruh dunia, sebab kami berpindah-pindah tugas dari satu kota ke kota yang lain. Seiring waktu kami bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, dan harus saya akui, istri saya bertumbuh menjadi dewasa lebih cepat dari saya. Saya perlu lebih lama, dan saat ini saya belum bisa setara dengan dia. Saya selalu dibuat rendah hati oleh pengabdian dan dedikasi jemaat gereja kami di seluruh dunia. Seringkali saya merasa hingga saat ini pun, dengan perasaan sedih yang mendalam, bahwa saya tidak cukup pantas dan layak bahkan untuk berdiri berdampingan dengan saudara-saudara seiman di gereja yang begitu penuh dan pengabdian. Ketika saya melihat ke belakang dan pikirkan diri saya 25 tahun yang lalu dan diri saya sekarang, tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa ajaib, luar biasa berkat yang dianugerahkan kepada saya dan keluarga. Di saat saya merasa tidak pantas untuk menerima kasih karun yang demikian, saya terharu ketika pikirkan dan bicara tentang hal itu saat ini. Dan terkadang ketika saya bertemu dengan Pendeta Senior Park, ada perasaan terintimidasi saat berhadapan dengan seseorang yang sangat dekat dengan firman, begitu dekat dengan Tuhan. Namun, beliau adalah berkat yang luar biasa bagi kita semua, dahulu dan sekarang pun. Ketika Pendeta Senior Park berkotba, beliau banyak kali menyampaikan hal ini dan kalian pasti sudah mendengarkan juga. Beliau akan menanyakan pertanyaan ini, di mana kita bisa menemukan Allah? Tidak di dunia, tidak dalam pikiran kita, tidak dalam sejarah, tapi di dalam firman, di Alkitab. Jika kita pergi ke sana, yaitu ke Alkitab ini, kita bisa bertemu dengannya. Jika kita membaca buku seri sejarah penebusan, kita bisa menemukan Allah. Sebaliknya, jika kita memalingkan diri dari firman, jika kita beranjak menjauh dari seri sejarah penebusan, kita akan mati secara rohani. Saya berdoa agar kita tidak berpaling dari firman dan kepada semua yang ikut serta pada webinar ini dari berbagai belahan dunia. Semoga saudara menerima berkat ribuan kali lipat dan kasih karunia dari roh kudus. Semoga kita naik terbang tinggi seperti Raja Wali, menembus angin dan pencobaan dan dosa dunia. Saya sangat bangga dan terhormat menjadi anggota Gerija Pyongkang dan saya berterima kasih kepada semua saudara-saudari di Indonesia yang telah berupaya bagi terlaksananya webinar ini. Dan semua pendeta, semua penerjemah atas segala jeri lelahnya, saya tahu itu butuh banyak kerja keras dan perencanaan. Saya berdoa agar Yayasan Damai Sejahtera Utama akan selalu menyebarkan sejarah penebusan ke seluruh dunia. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Shalom.